Kondisi tersebut seperti yang terpantau di pasar tradisional Sumberjo, Kaupaten Bojonegoro. Sejumlah komoditas bahan pokok diantaranya seperti aneka jenis cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat terus mengalami penurunan harga sejak sepekan terakhir. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya masih dikisaran 55 ribu rupiah per kilogram, saat ini turun drastis menjadi 35 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai merah besar dan keriting yang sebelumnya menembus 50 ribu rupiah per kilogram, kini tinggal berkisar 32 ribu rupiah saja setiap kilogramnya. Sedangkan cabai biasa atau rawit hijau yang awalnya mencapai 20 ribu rupiah per kilogram, kini berada dikisaran 10 ribu rupiah setiap kilogramnya. Selain itu, penurunan harga juga terjadi pada bawang merah, yang turun sebesar 5 ribu rupiah menjadi 15 ribu rupiah per kilogram untuk kualitas super, dan 10 ribu rupiah per kilogram untuk kualitas biasa. Sedangkan harga bawang putih dan tomat turun rata-rata 4 ribu rupiah, yakni bawang putih dikisaran 24 ribu rupiah per kilogram, dan tomat dijual 5 ribu rupiah per kilogramnya. Ini lah untuk bahan-bahan sembako ini sementara cukup pak, normal harga. Yang paling mahal apa pak? Untuk hari ini, untuk mahal ya, apa pak? Kua buah sudah mulai turun. Cabai turun berapa? Cabai turun pak. Cabai dari merah keriting itu, dari dulunya 50, sekarang tinggal 35, 32. Terus yang rawit merah, tampar, rawit keriting, kisaran antara 20 sampai 25. Itu yang rawit hijau, 10 ribu, murah. Para pedagang berharap penurunan harga beberapa bahan pokok ini akan diikuti komunitas lainnya, sehingga suasana pasar kembali ramai sekaligus berdampak pada omset pendapatan pedagang yang kembali meningkat.